Intro Salam sejahtera sekalian, siapakah orang yang paling susah dinasihati di dunia ini? Orang itu adalah orang yang merasa benar. Nah, kalau kita berbicara dengan orang yang sudah merasa benar, maka meskipun dia salah dan apa yang kita berikan sebagai nasihat itu baik, pasti akan mental dan orang itu tetap tidak bisa menerimanya. Sulit sekali berurusan dengan orang seperti ini. Amsal pasal 35 mengatakan, Percayalah kepada Tuhan dengan sekenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan dikatakan di ayat selanjutnya bahkan jangan menganggap diri kita bijak. Tuhan mau menuntun kehidupan kita, tetapi ada satu halangan yang bisa menghalangi Tuhan menuntun kita adalah pada saat kita merasa diri kita sudah benar. Setelah kenapa kita mendengarkan firman Tuhan? Kenapa kita perlu merendungkan firman Tuhan? Pada saat kita mendengarkan dan merendungkan firman, kita sebetulnya sedang membandingkan nilai-nilai hidup yang kita anut sebagai sebuah kebenaran dalam hidup kita itu sudah terusi benar atau belum. Lalu kita bandingkan dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Oh, kalau ternyata firman Tuhan itu benar, maka nilai hidup kita yang lama dibuang digantikan dengan nilai hidup yang baru. Contoh, dulu ketika saya ini belum bertobat, saya merasa membalas itu adalah hal yang menjadi hak saya. Tetapi kemudian saya tahu bahwa firman Tuhan mengajarkan bahwa saya tidak boleh membalas orang yang berbuat salah kepada saya. Ada firman mengatakan, Kasihlah musuhmu, berbuat baiklah pada orang yang menganiaya kamu. Bagi saya ini sebuah hal yang sangat konyol tadinya. Tapi akhirnya saya sadar bahwa, kalau saya ini membenci dendam kepada orang lain dan terus punya keinginan untuk membalas, itu bisa merugikan diri saya sendiri. Seperti halnya kalau saya ini minum racun, tapi mengharapkan orang yang saya benci itu, dia yang mati kan nggak bisa kan? Jadi orang yang minum racun, dia yang mati. Nah dendam, kebencian, amarah yang kita simpan dalam diri kita, itu akan meracuni diri kita sendiri. Tapi konyolnya pada saat itu kita mengharap orang yang kita benci, justru dia celaka. Nah nilai-nilai hidup yang salah itu saya buang. Sekarang saya tahu, oh ternyata firman Tuhan itu benar. Nah setelah Tuhan mengendaki kita punya hati yang reseptif, hati yang betul-betul mudah dipimbing oleh firman Tuhan. Dan mudah digerakkan, diarahkan oleh Tuhan. Tuhan bisa pakai orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, atau siapapun sahabat-sahabat kita untuk menyampaikan sesuatu. Dan jangan buru-buru kita tolak, kita rendungkan dulu. Lalu kita pertimbangkan baik-baik, kita uji. Dan kalau perlu kita bisa bertanya kepada mentor-mentor kita. Sehingga kita bisa betul-betul mendapatkan penilaian yang subjektif. Mana yang benar? Firman Tuhan mengajak kita percaya betul-betul kepada Tuhan. Jangan merasa diri kita benar. Sehingga Tuhan mudah mengarahkan jalan kita kepada jalan berkat. Tuhan memberkati kita semua. Jangan merasa diri kita. Salam sejarah sekalian pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat Natal. Dan selamat menyongsong tahun baru untuk sejarah sekalian. Seperti hal yang kita bersama-sama bersuka cita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Marilah kita tidak menyimpan berkat ini untuk diri kita sendiri. Tetapi kita bagikan. Kita ceritakan kepada semua orang bahwa Tuhan telah turun ke dunia menjadi manusia. Untuk menebus dosa kita. Dan biarlah kabar keselamatan ini sampai kepada semua orang agar mereka juga boleh mengenal kasih Tuhan Yesus yang besar. Saya doakan Natal ini boleh menjadi berkat bagi surat sekalian. Tuhan Yesus memberkati.